Suatu ketika, Nabi Suci s.a.w. mencarikan jodoh seorang wanita untuk salah satu sahabatnya. Ayahnya mulai memujinya dan sambil menghitung kebajikannya, dia mengucapkan. Sejak dia lahir sampai hari ini, dia tidak pernah jatuh sakit. Mendengar hal itu, Rasulullah segera meninggalkan pertemuan itu. Belakangan dia berkata, tidak ada kebaikan dalam entitas yang seperti seekor zebra, tidak pernah jatuh sakit. Penyakit dan kemalangan adalah pemberian Tuhan kepada hamba-hambanya yang jika mereka lalai darinya, penyakit dan kemalangan berfungsi untuk membuat manusia mengingatnya. Rasulullah juga bersabda bahwa tak ada ganjaran bagi sakit itu sendiri, karena penghapusan dosa dapat diakui sehubungan dengan perbuatan Allah yang maha tinggi kepada hamba-hambanya sebagai kesusahan, sakit dan yang serupa, sedang ganjaran dan pembalasan adalah atas amal perbuatan manusia. Jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada teman dan keluarga Anda. Semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.